selamat datang kembali di coding academy bersama saya Muhammad Yuman dan di video kali ini kita akan coba melakukan instalasi free SSL dari infinity free.net ke website yang telah kita buat menggunakan hosting gratis dari infinity free oke dan apa itu SSL adalah singkatan dari secure socket layer yang digunakan untuk memberikan keamanan di website kita tentunya Oke dan bagaimana cara mengaktifkan SSL caranya cukup mudah kalian silahkan login terlebih dahulu di app.infinityfree.net slash account setelah itu kalian masuk ke menu pojok atau menu garis tiga di samping lalu kalian masuk ke peri SSL certificate Oke setelah masuk ke certificate sekalian masukkan the add SSL domain setelah itu kalian pilih yang sub domain masukkan nama domain kalian disini saya coding academy.extensionnya greset.net lalu pilih provider SSL nya karena ini sub domain jadi provider SSL nya Google SSL dan setiap satu tahun sekali ini perlu perlu pendaftaran ulang saya itu kalian klik add SSL Oke saya akan coba add SSL Oke karena saya sudah memiliki jadi saya tinggal langsung saja ke apa namanya ke ke SSL nya jadi satu sebelum ini itu adalah pending dan kalian harus memasukkan ada beberapa record record name source dan atau destination bagaimana caranya caranya cukup mudah kalian silahkan masuk ke menu account setelah itu kalian pilih manage setelah dimanage kalian masuk ke kontrol panel atau si panelnya Oke jika ada perlu approp silahkan klik approp silahkan klik approp jika anda baru pertama kali masuk ke sipanel.tv.com kalian harus melakukan approp oke caranya tinggal klik button saja Oke nah selanjutnya setelah ada kalian masuk ke sinem record oke dan di sinem record ini kalian masukkan seharusnya anak sinem record nya itu seperti ini Oke lalu destination nya ini silahkan nanti di halaman yang sebelumnya tadi atau sebelum sebelum yang masih statusnya pending itu kita perlu memasukkan dulu sinem recordnya ke sini masukin dulu source nya disini lalu masukkan destination nya nanti ada cara-caranya silahkan dibaca juga Oke karena saya sudah memiliki dan disini oke saya sudah bisa menggunakannya dan setelah itu kita kembali lagi ke si panel kita tadi lalu masuk ke free SSL sertifikat lagi oke lalu coding academy.gridsite.net oke dan disini saya sudah disetujui ya pada tanggal 5 Februari 2021 dan eh expirednya nanti ya oke oke jadi kita belum menginstall no SSL sertifikat to spawn oke nah setelah kalian memasukkan data yang tadi di sinem record nya kalian nanti akan menerima email di emailnya seperti ini dari infinity free Oke jadi katanya SSL untuk kode akademi.gridsite.net sudah tersedia Oke dan silahkan kalian lihat disini tapi karena kita sudah bisa lihat tadi ada dua lagi dua hal lebih yang harus kita lakukan Oke jadi disini kita harus menginstallnya Hai kek bentar oke nah disini kalian tadi klik saja langsung di dimanapun lagi tanggalnya bisa oke jadi setelah ini SSL nya tinggal siap install nah ada dua hal yang pertama itu kalian harus eh copy private key ini sampai akhir sertakan dengan semuanya Oke lalu copy lalu kalian masuk lagi ke menu account apa namanya eh security 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 ini terlebih dahulu kalian masuk ke menu apa namanya eh security security SSL slash TLS oke masuk klik disini setelah itu kalian pilih konfigur oke setelah mengkonfigurasi kalian pastikan kode private key nya disini oke saya sudah mempastikan nah untuk CSR silahkan kosongkan saja anak untuk sertifikat kita kembali lagi ke tab menu yang tadi oke ke menu yang tadi oke sorry bukan yang ini nah ini yang SSL lalu kalian masukkan yang sertifikat ini oke ini akan berfungsi setelah beberapa jam dan untuk mendapatkan sertifikat ini saya membutuhkan waktu satu jam satu jam lebih tergantung dari apa namanya persetujuan pihak penyedia SSL nya oke kalian pastikan juga disini di sertifikat paste oke lalu upload sertifikat setelah upload sertifikat selesai kalian coba refresh halaman ini oke tidak akan berubah oke setelah itu kita sudah beres install sertifikatnya oke dan tunggu status di statusnya itu sudah terinstall di yang tadi ya oke saya keluar oke nah tunggu disini SSL nya sudah terinstall oke tunggu-tunggu saja silahkan kalian refresh refresh alamannya biasanya akan berlangsung selama beberapa jam biasanya oke sekarang kita akan mencoba masuk ke website-nya dengan protokol HTTPS apakah sudah bisa oke kita dengan protokol HTTPS oke hypertext transfer protokol secure oke kita coba apakah sudah menerima oke masih belum menyediakan sambungan aman oke SSL nya masih belum dianggap oke maklum karena ini semuanya serba gratis ya jadi mulai dari hostingnya yang gratis SSL nya gratis jadi tidak akan performanya tidak akan secepat di kita sudah berbayar oke sekarang tunggu saja dulu ya oke saya akan coba eh refresh lagi halamannya SSL nya masih belum terdeteksi nah sekarang sudah terdeteksi valid sertifikat is installed oke sudah di setuju oke kita coba lagi ke pada yang akan demi dengan protokol HTTPS kita refresh oke dan sekarang yang situs kita sudah aman oke sudah terinstall HTTPS atau terinstall SSL nya oke kita lihat informasi ini sertifikatnya oke benar diterbitkan oleh Google SSL dan ini legal oke 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 good sekarang tapi sekarang masalahnya adalah kita jadi punya dua akses ke website kita dengan dua protokol yang pertama itu protokol HTTPS atau hypertext transfer protokol yang kedua itu HTTPS yaitu hypertext transfer protokol secure jadi sama saja dengan masih tidak aman oke bagaimana caranya redirect dari HTTP ke HTTPS otomatis nah caranya mudah silahkan kalian kembali lagi ke apa namanya ke si panel.fg.com kalian ke kalian ke home nya lagi oke oke dan di si panel ini kalian kalian bisa buka lewat file manager oke kita masuk ke file manager tanpa harus login oke nah sekarang kita lihat disini ada yang namanya .htaccess oke apakah kita bisa delete file ini oh sorry bukan delete kita edit file ini oke ternyata tidak bisa ya karena ini mungkin gratis nah kalau untuk yang berbayar biasanya ini bisa di edit oke tidak apa-apa kita masuk saja ke ht-docs oke disini kita tambahkan folder baru masukkan namanya .ht oke oke sekarang kita lihat di kode ini akademiknya oke 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 dan sekarang kita berhasil mengalihkannya ya oke kita minta dulu protokol http http-nya apakah masih dilayani sekarang oke dan sekarang sudah dialihkan ya kita sudah berhasil berarti kita sudah berhasil install SSL sama kita sudah berhasil redirect dari http ke https jadi website kita sekarang aman tuh kita sudah tidak melayani lagi request dengan protokol http akan dialihkan langsung ke https oke yang pastinya aman ya oke awalnya kan gitu oke 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 jadi kita sudah berhasil ya jadi mudah-mudahan yang saya berikan tadi itu dapat bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya di bawah supaya channel ini makin berkembang dan masih terus memberikan pembelajaran-pembelajaran dan nanti kita akan belajar CSS Flexbox setelah kita menyelesaikan seri CSS dasar oke jadi saya ucapkan terima kasih Mohamadi Oman Coding Academy Programming seратa see ya Bible further share general